Intro Masa kejayaan Wali Songo di Tanah Jawa berlangsung sekitar 120 tahun. Itu jika dihitung dari pertama kalinya Sunan Ampel membentuk Majelis Wali Songo pada sekitar tahun 1447 hingga berakhirnya Kerajaan Demak Bintoro pada tahun 1568. Namun jika dihitung dari masa kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim sekitar tahun 1410 hingga akhir masa keemasan Kerajaan Mataram sekitar tahun 1645, maka masa kejayaan Wali Songo berlangsung selama 235 tahun atau lebih dari dua abad. Di Ampel Dento, setiap hari ribuan jemaah datang berkunjung untuk menziarai makam Sang Wali Woh yang terletak di belakang Masjid Ampel. Suasana keramaian para peziarah seperti ini hampir terjadi setiap hari dan mencapai puncaknya pada tiap hari Kamis dan Jum'an. Bangunan masjid ini adalah salah satu peninggalan monumental yang menunjukkan bagaimana telitinya Sang Sunan. Masjid ini mulai dibangun oleh Sunan Ampel tidak lama setelah kepindahannya ke Ampel. Struktur bangunan yang kokoh hingga bisa bertahan lebih dari 500 tahun menunjukkan bagaimana luasnya pemahaman Sang Sunan mengenai arsitektur. Lengkap dengan simbol-simbol keislaman, membuat masjid ini terasa memiliki roh spiritual yang kuat. Di dalam masjid itu sendiri yang dibuat oleh Sunan Ampel dengan Mbah Soleh itu adalah tiang-tiang pasak. Jadi ada 16 buah tiang pasak itu sendiri di mana panjangnya 17 meter dan jumlahnya 16. Jadi kita yang dimaksud sain, jadi ilmu teknologi itu setinggi apapun kita tidak meninggalkan ajaran Islam. Yang mana 17 meter itu 17 rokaat dan 16 itu penyaksian kita kepada Allah.